Hai guys, beberapa waktu yang lalu pada saat acara Kopi Darat Nasional Kopi Darat Nas Partai PSI yang berlangsung di Tenis Indor Senayan terjadi sesuatu yang mengejutkan, menggemparkan, mind-blowing banget yaitu pada saat itu Mas Gibran yang merupakan salah satu kader dari Partai Padai Berjuangan menjadi narasumber menjadi tamu di acara Partai PSI tersebut pada saat Mas Gibran sedang menyapa para tamu di sana, ada seorang oknum, quote-unquote oknum ya oknum dari Partai PSI yang ingin memakaikan jaket berlogo PSI kepada Mas Gibran hmm, ada apa ini? walaupun pada saat itu Ketua Umum dari Partai PSI yaitu Bro Giring itu mencegah si oknum ini memakaikan jaket PSI kepada Mas Gibran tetapi dunia maya sudah viral dengan video tersebut dan hebohlah tentang peristiwa tersebut jadinya, mari kita bahas soal hal ini di Respol, Reaksi Politik With Mi Wahyu di 2045 TV Jogja di mana kita akan membahas fenomena politik dari point of view seorang generasi milenials ikut komando Joko Widodo menangkan ganjar peranolo oh, apa? oh buat Mas Gibran oke, tepuk tangan jangan, jangan, jangan jangan, 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 jangan jangan, jangan, jangan jangan, jangan waduh, 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 asli ini tuh ngagetin banget ya si oknum quote-unquote ini tuh dia nggak minta izin dulu ke Mas Gibran tiba-tiba dia deketin Mas Gibran bawa jaket PSI terus mau dipakein gitu ah, asli walaupun ya pada akhirnya ketua umum PSI yaitu Bro Giring itu mencegah si oknum ini memakaikan jaket tapi kan ya kita sudah ngeliat kalau ini tuh, aduh ngagetin banget harusnya tuh, ya kalau emang pengen ngajakin Mas Gibran buat lock-in lock-in ke partai PSI ya harusnya ya dengan cara-cara yang baik dengan cara-cara yang sopan gitu dan walaupun beberapa hari berikutnya dari PSI sendiri yang diwakili oleh sis Grace Natalie yang cantik banget itu tuh akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada Mas Gibran ya tentang, tentang kelakuan si kadernya ini tetapi kan ya kita bisa ngeliat ya ternyata manuver politik tuh wah ada banget gitu manuver-manuver politik yang tidak ada koordinasi kalau saya tuh ingetnya tuh kayak gini nih ada salah satu karakter di film animasi Spongebob yang namanya tuh Patrick Star ini si oknum tadi tuh kayak si Patrick yang tiba-tiba aja bisa ngelakuin sesuatu yang out of my mind gitu yang tiba-tiba aja dia gak koordinasi sama yang lain itu bener kayak Patrick Star ya dia tuh yang ya Allah dia gak ngabarin dulu gitu aduh kita sebutnya si om Patrick aja ya soalnya sampai sekarang kita tuh gak tau siapa nama dari koknum tersebut gitu dan sekarang saya malah jadi penasaran dengan nasib si om Patrick Star ini ya pasti di belakang layar tim-tim dari PSI sudah marahin si om Patrick ini si om Patrick Star ini besar-besaran ya marahnya pasti aduh dimarahin banget nih soalnya ya gak pakai koordinasi tiba-tiba langsung saja spontan mau pakaiin jaket ke kader partai lain tanpa minta izin lagi aduh ini sih pelajaran buat kita ya kalau kita tuh pasti bakalan punya temen yang seperti ini model-model temen yang seperti ini yang sudah dikasih koordinasi ini A, B, C, D, E eh tiba-tiba si oknum kayak om Patrick Star ini mengakakuin sesuatu hal yang diluar rencana diluar koordinasi gitu kita harus bisa siap-siap dengan orang-orang seperti ini entah temen kantor entah temen kerja entah temen kuliah atau mungkin di lingkungan sekitar rumah gitu pasti ada aja orang-orang kayak om Patrick Star ini aduh orang-orang kayak gini tuh harusnya diapain ya dan kalau kita simak permintaan maaf dari Bro Giring dan juga Sis Kris Natali terkait sama kelakuan kadernya kepada Mas Gibran disitu tuh terlulis kalau kedua orang ini bilang itu adalah bentuk kecintaan dari si oknum kepada Mas Gibran terlalu ngefans gitu makanya pengen ngasih hadiah berupa jaket dan itu juga dilakukan secara spontan spontan wuih ya kali pengen ngasih hadiah jaket jaket yang ada logo partainya lagi mendingan tuh buat Om Bro Patrick kalau misalnya kamu nonton video ini kalau kamu pengen ngasih hadiah jaket mending jaketnya tuh dikasih aja ke saya saya tuh lagi pengen jaket yang anti UV jadi nanti saya kasih alamatnya ya buat kamu kirim hadiahnya yaudah segitu aja respol kita kali ini kita ketemu lagi di respol berikutnya di 24.5 TV Jogja dadah bye bye sub indo by broth3rmax